Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Untuk memanfaatkan waktu Insyaallah Bahasan terima kasih Ucapan selamat Saya idem kepada pembicara yang terdahulu Pertama Saya ingin mengukapkan Kegembiraan Terasa tersanjung pada saat ini Merihat Saudara-saudaraku Yang bergerak di dalam pendidikan Di bawah Pimpinan pusat persatuan Islam Dalam hal ini adalah bidang tarbiah Tadi Para pembicara Mengukapkan dengan Bidang Garapan Bidgar Jadi salah itu Sejak mutamar di Jakarta Mutamar ke-15 Persatuan Islam Atau pusat persatuan Islam Memiliki 5 bidang Bidang malia Bidang pendidikan Kemudian Bidang dakwah Informasi Itu di bawahnya ada bidgar Jadi bidang bidgar Kalau dulu memang Kita itu disebutnya hanya Bidgar pendidikan Bidang tarbiah itu hanya 2 Satu bidang Garapan haji Yang kedua Bidang Dignasmen Kalau begitu Bidgar garapan Kalau sekarang Kami ini dari bidang Kemudian Bidang itu mempunyai 5 4 ya Satu Adalah Bidang garapan Pendidikan tinggi Disebut dikti Yang insya Allah Saat ini Dijabat oleh Dokter Subhanallah Itu yang gak kena Serahmat Effendi Kemudian ada lagi Bidang garapan Kepesantrenan Yaitu Sanawiyah dan Mualimin Itu dijabat oleh Al-Usa Dokter Dedeng Rosidin Yang ketiga Ada bidang garapan Pendidikan dasar Dan menengah umum Itu Dijabat oleh Dokter Haji Darwis Yang terakhir Dan disebutkan Bidang garapan Usia dini Dasar Dan khusus Dijabat Al-Usa Hasan Jadi begitu Jadi tidak ada lagi Bukan Bidang garapan Tapi Bidang Tarbiah Kemudian ada Birgar-Birgar Yang lain Terima kasih Yang kedua Saya ingin Mengungkapkan Bahwa Pendidikan sekarang itu Bukan jawatan Sosial Kalau dulu Yang namanya sekolah Yang namanya pendidikan Itu disamakan Dengan sosial Lisi Lisi Mayarna Murah Ledeng Mayarna Murah Tapi sekarang Tidak Pendidikan itu Adalah Layanan Jasa Jadi yang dilantik Seolah-olah Mereka itu Membeli Pabrik Seolah-olah Mereka itu Membeli Produk Produknya itu Bagaimana Asatif yang tadi Dilantik itu Harus bagaimana Bisa itu Memproses Sehingga Produknya itu Bisa diterima Oleh yang lain Kalau berbicara Dengan layanan Jasa Dengan pabrik Otomatis Kita itu Harus ada Konsumen Siapa Konsumen Kita itu Konsumen Kita itu Adalah Orang tua Yang kedua Masyarakat Yang ketiga Adalah Pemerintah Yang keempat Adalah Dunia usaha Empat Inilah Yang akan Membeli Produk kita Diterima Dan tidaknya Maha Dan murahnya Tergantung Kita semua Perangkat Pendidikan Ada Kepala Sekolah Ada Guru Ada delapan Itu semuanya Kalau mereka Mereka itu Bisa memilih Sehingga Barang yang Tadinya jelek Dipulas Jadi halus Berapapun Masyarakat Akan membeli Sekolah Krisen itu Bukan murah Mahal Tapi mengapa Banyak Jumur orang Karena mereka itu Memiliki Nilai jual Akan Percayakan Dulu-dulu Semua Bukan Kewajiban Kepala Sekolah Bukan kewajiban Mundir Saya jangan dilatih Tapi semua Saya ingatkan Bahwa Di dalam Pendidikan itu Ada namanya Sistem Pendidikan Ada ya Sistem pendidikan Apa yang dimaksud Dengan sistem Sistem Dalam pendidikan Itu mempunyai Stressing khusus Mempunyai makna yang khusus Beda lagi dengan Sistem ekonomi Beda lagi dengan Sistem politik Kalau yang namanya Sistem pendidikan Adalah Satu Kesatuan Yang berdiri Sendiri Tapi Satu sama lain Sari ketergantungan Saya ulangi Sistem itu Satu kesatuan Yang berdiri sendiri Tapi satu sama lain Saling ketergantungan Setan itu Bukan pedal Pedal itu Bukan rantai Rantai itu Bukan ban Hanya tidak mungkin Sepeda itu Berjalan dengan Murus Tanpa ada Ketergantungan Itu semua Asawiyah Ada ayah Mudir Asawiyah Ada bapak Kades Asawiyah Ada pimpinan Cabang Biar ayah Guru Tidak bisa Begitu Hanya ada Ketergantungan Maka Ini Semuanya Harus bersih Harus mempunyai Kegiatan Kegiatan Yang ilmiah Tadi dikatakan Ilmu itu Juga penting Bahkan Saya mendapatkan Satu pengertian Bahwa ilmu itu Asal kata Dari tiga kata Ain Lam Tras Nam Mijidite Min Jadi kita Bergerak dalam itu Ain Asal kata Dari Illiyin Illiyin itu Artinya apa Mempunyai Kedudukan yang tinggi Orang yang berhitung Begitu Yang Yang Nau Nek Tiga WT Jasah Nah SD Pak Mana SMP Mana Sarjana Itu beda-beda Orang makin ilminya tinggi Jabatannya juga tinggi Illiyin itu Yang kedua apa Lam Asal kata Darat Latifun Latifun itu Artinya Lembut Sopan Dulu Masih emut pun biang Lamun Berdegong Teh pun biang Sopan Maneh macena Jika jerman itu Di sakolah Masih inget Itu Pan tersebut Ada tengah saan Bangku Ada harbangku Cermajar Genteh Di sakolah Maksudnya Makin Makan tugas Asatid Itulah Yang Tiga Mim Mim itu Asal kata Dari Mulkun Orang yang punya Iritmu itu Mulkun Mempunyai kekuasaan Maliki Hamidin Itu tugasnya Berat sekali Kepala sekolah Mudir itu Berat sekali Sekalipun Mohon Kak Asatid Yang tadi dilantik Mungkin Ustaz Yopi Ayah Nuka Kantun Yang tadi dilantik SKT Terdicantumkan Sabar Haga Jih Ustaz Kan kemamp Pimpinan cabang Adik Udah dicoba-coba Dikabang Pimpinan wakab Menganyakan Itu Indahnya Jadi satu kesatuan Tidak ada Masing-masing Orang tua Ini juga Nanti Nilai jual itu Dibentuk Apa yang harus Dibentuk Membentuk Empat kata Pertama Adalah Dikala Pimpinan cabang Tugasnya Mempunyai Empat Soalnya Kalau di Persis itu Yayasan Pengintuk Pimpinan cabang Terakhir itu Terakhir itu Berapa Sekarang 360 66 Satu-satunya Pendidikan Yang ada Di Indonesia Yang bernomor Tercatat Kecuali Persis Yang lain Tidak ada Ada Dua Eklusif Kita itu Kebetulan Sebelum COVID itu Suka ada Pertemuan Dengan Menteri Pendidikan Masih Jaman Pak Anies Muhammadiyah Berapa Sekolahnya Sekian Ratus NU Sekian Ini Sekian Al-Irshad Semua Tapi ketika Saya mengatakan Dengan nomor Semacam itu Orang kaget Kok bisa Katanya Persis Kayaknya Itu Itu Satu Yang kedua Yang tidak ada Lagi Di Pendidikan Yang lain Ada Ujian Ada Uaf Yang lain Tidak ada Itu Muhammadiyah Itu Tidak ada Kurikulum Mereka Mempergunakan Kurikulum Kemenang Kemudit Tambah Pendidikan Agamanya Kan begitu Tapi kita Dari tahun 1936 Kita sudah Mempunyai Kurikulum Ustaz Abdullah Di cabang kita Itu bagus sekali Saya sudah Melihat Kurikulum Yang sudah Diperbaiki Karya Ustaz Abdullah Waktu hari Senin Kemarin Di sini Yang lain Tidak ada Maka di kita Itu ada Uap Makanya Upami Batu Rame-rame KTSP Urang mati 1.800 Tidak KTSP Pemerintah itu Hanya 2004 Urang mati Seberatah tahun Kepengker Nah KTSP KTSP Tama singkatan Nana KTSP itu Adalah Kurikulum Yang dibuat Dan dilaksanakan Oleh Penyelenggara Itu sendiri Itu Kita itu Dari dulu Begitu Kalau yang lain Tidak hanya Tambahan Tambahan Itu Kelebihannya Persis Maka dengan itu Perangkat Dua sajalah Pertama 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 Kedekan ya Kedekan Kedekan Tadi Dilanti Coba Kondisikan Hidup Sebagai Mudir Kemudian Dengan Guru Dengan Ini Saja Insyaallah Kita itu Harus mempunyai Bilai jual Yang tadi Ada Quality Assurance Ada Jaminan Mutu Jadi Nanti Harus Begini Ah Sagoreng Goreng Nah Oge Atau Lulusan Pasantan Tidak Ratu Segenap Genap Nah Itu Harus Begitu Harus Ada Ciri Khas Ah Sama Begini Saya Masih Ingat Itu Tahun 2004 Ketika Diproklamirkan Ada KBK Pada Waktu Itu Dirjen Dikdasmen Adalah Profesor Doktor Indrajati Waktu Meresmikan Kantor Di Jalan Pahlawan Kalau Di Jalan Pahlawan Itu Pdh PPK Palik Kalian Beliau Mengatakan Pendidikan Umum Itu Akan Mengacu Kepersantren Saya Kaget Biasanya Orang Bangga Dengan Pendidikan Umum Tapi Beliau Mengatakan Ini Dirjen Mengatakan Kepersantren Beliau Melanjutkan Di Pesantren Itu Ada Quality Assurance Ada Jaminan Mutu Kalau Anak Anak Saudara Katanya Ingin Pandai Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Kira-kira Masantren Ke mana Ke Kontor Sebab Kontor Itu Mempunyi Hasen Begitu Kualiti Asurannya Itu Begitu Jaminannya Itu Begitu Kalau Anak Ibu Bapak Ingin Pandai Misalkan Tahsin Pesantren Ini Kalau Ibu Bapak Ingin Pandai Kitab Kuning Ini Kesini Terus Di Tataan Kuanjina Terakhir Beliau Mengatakan Kalau Ingin Anak Ibu Bapak Pandai Dalam Masalah Pikih Masalah Hukum Bersekolahlah Ke Pajagalan Subhanallah Rulusan Pajagalan Disebut Aduh Bang Anak Soksan Mutatowi Bagalat Tenaik Satagun Bagalat Ternyata Ketika Bertemu Di Tasi Waktu itu Saya Tanya Bapak Mengapa Bapak Mutat Kan Saya Dulu Fulih Di ITB Jadi Kalau Hari Ahad Itu Suka Ngaji Ke Al-Ustadz Abdurrahman Gitu Jadi kan Tadi Kepala Sekolah Kalau Sekarang Kepala Sekolah Berapa Berapa Kompetensi Kepribadian Kemudian Pedagogik Juga Ada Management Di Situ Bahkan Ada Yang Baru Yaitu Kepala Sekolah Itu Budiri Harus Mempunyai Jiwa Kewira Usahaan Tapi Sene Harto Sekolah Usaha Baru Dari Kepala Sekolah Mana Ibu Apa Nuju Kewira Usahaan Di Pasar Lain Jadi Kepala Sekolah Itu Harus Mempunyai Jiwa Kewira Usaha Coba Kepun Lanjut Kek Kek Haji Orang Yang Usaha Itu Kalau Hari Ini Mendapat Untung 100 Rebu Enjing Lantai Cari 100 Rebu Hayang Lewi Betul Enggak Begitu Kalau Dagang Tah Urang Kek Sekolah Kalau Sekarang Murid Hanya 50 Untuk Tahun Ya Akan Itu Harus Lebih Giroh Itu Harus Begitu Itu Kepala Sekolah Itu Dituntut Kepala Sekolah Makanya Kepala Sekolah Syarat-syarat Yang Juga Banyak Tapi Insyaallah Disini Adalah Termasuk Syarat-syarat Yang 6 Yang Tadi Dilantik Insyaallah Saya Sudah Mengadakan Sudi Kelayakan Lapangan Insyaallah Seluruhnya Juga Bisa Sebab Begini Untuk Aturan Sekarang Dengan Mutama Di 15 Di Jakarta Itu Cabang Itu Boleh Memiliki Beberapa Pesantren Untuk Sanawiyah Untuk Dinia Tapi Untuk Mualimin Tidak Boleh Lebih Dari Satu Begitu Makanya Kalau Sekarang Ada Enam Silahkan Bahkan Usadu Us Menyarankan Kepala Saya Jadikan Di cabang Cabang Tiap RW Ada Dinia Itu Boleh Itu Hanya Untuk Mualimin Satu Cabang Tidak Boleh Lebih Dari Dari Satu Yang kedua Adalah Perangkat Yang harus dimiliki Oleh kita itu Masalah Asatid Sebab apa Asatid itu Adalah Orang yang pertama Ujung tombaknya Dalam pendidikan Ibu Mungkin Mendengar Ada Selain dari Sistem Pendidikan itu Ada yang Dimaksud Dengan Proses Pendidikan Kalau dulu Dengan Istilahnya itu KBM KBMT Kegiatan Belajar Mengajar Guru Menerangkan Murid Mencatat Guru Bercerita Murid Mendengarkan Atau Mencatat Dulu kan begitu Sekarang kan tidak Proses Pembelajaran Guru tugasnya itu Apa yang Sipu Dengan Proses Proses itu adalah Mengubah Sesuatu Menjadi Sesuatu Yang baru Itu proses Itu proses Jadi tugas Orang Memproses Mengubah Tadi Budak Terkhidmat Kekolo Terus Khamadrosah Kaurang Orang Diajar Eta Budak Sajam Hagulang Dia itu Apa Jadi Hidmat Kaurang Asalnya Tidak tahu Bacaan Sholat Bertemu Dengan kita Kulangnya Jadi tahu Punya ilmu Untuk itu Itu namanya Proses Jadi tugas Kita itu Demikian Bukan hanya Menyampaikan Ilmu Ada perubahan Ya Membudak Teti Imah Bodoh Balik Belegu Gak Gak Proses Sekalipun Beliau itu Beliau itu Bukan lulusan Upi Tapi saya yakin Beliau itu Dikala beliau itu Mengajarkan Ilmunya Persis Sesuai dengan Pendidikan Ilmu Ilmu Pendidikan Ilmu Mengajar Begitu Beliau Kalau akhir Ngajar Suka Bertanya Bahasa Anjunat Yang Nge Grem Mau Praktikan Gak Bisa Kira-kira Ada ilmu Baru Gak Dari Saya Itu Begitu Suka Ditanya Bijaksana Usad Abdul Rahman Pun Naros Gitu Tidak Nanya Kakan Hedah Pas Nanya Naros Tidak Usad Tentang Tidak Usad Jalan Ludin Usad Tidak Awal Orang Tidak Deng Oh Iya Terus Usad Jalan Ludin Terus Pertengahan Nama Kan Tidak Bisa Gitu Caranya Naros Tidak Ima Budak Kenyahu Ditanya Panggelana Kek 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 Adu Boki Kade Neng Kade Asart Akan Leng Curiga Nanti Percaya Buku Gimana Kaciri Sarori Itu Tidak Boleh Yang Kedua Usad Abdul Rahman Itu Kalau Memberikan Pertanyaan Itu Berikan Pada Semua Kelas Jangan Disebut Ngaran Ngaran Fiil Itu Ada Beberapa Tanda Sebutkan Apa Tanda Tanda Fiil Mikir Seklas Ngaran 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 Kan Bi Logik Mikir Tapi Beda Lagi Dengan Gini Asep Sebutkan Sebutkan Tanda 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 Ngaran Pendidikan Depensis Itu Demikian Itu Dari Seguh Guru Asyarat Guru Juga Banyak Ada Kan Kompetensi Kompetensi Guru Berapa Kompetensi Guru Kepala Sekolah Ayah Lima Pengawas Ayah Genep Apa Yang Disebutkan Kompetensi Kompetensi Itu Adalah Pengetahuan Keterampilan Nilai Nilai Dasar Yang Direfleksikan Dalam Berfikir Dan Bertindak Saya ulangi Kompetensi Itu adalah Pengetahuan Nilai Nilai Dasar Yang Direfleksikan Dalam Berfikir Dan Bertindak Kira-kira Dalam Islam Itu Disebut Dengan Akhlak Mengapa Saya Mengatakan Begitu Ketika Waktu Itu Saya Kelas Dua Sanawiyah Allah Fuyarham Al-Ussad Sudibjah Beliau Mengatakan Akhlak Itu Beda Dengan Kelakuan Kelakuan Itu Akhlak Itu Kelakuan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Tanpa Ada Paksaan Beliau Begitu Jadi Kalau Kelakuan Sudah Biasa Saja Dilakukan Itu Sudah Jadi Ahlak Tapi Misalkan Budak Terek Dititah Terititah Ah Sholat Sudah Jadi Alak Sholat Sholat Kalau Tidak Itu Belum Terjujian Alak Itu Pelakuan Kompetensi Itu Kompetensi Itu Namanya Kompetensi Jadi Semua Sampai Pelajaran Itu Ada Kompetensi Ada Jadi Harus Diamalkan Itu Punya Kanya Punya Keterampilan Diamalkan Eh Tak Ahlak Kompetensi Namanya Harus Bangun Tidur Terus Nyanyi Tidak Lupa Ditempat Kalau Bubur Hayam Bukan Ahlak Kalau Semacam Itu Kompetensi Itu Begitu Makanya Neng Kade Kak Satin Yang Yang Namanya Guru Itu Ya Itu Macam Macam Saya ingat Dengan Profesor Lah Guru Itu Siapa Pak 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 Tipe Guru T Ya Sudah Ayah Opat Cik Nugin Merti Lebat Kamana Ayah Ayah Adaptif Ayah Mekanik Ayah Profesional Ayah Sinoptif hari adaptif nyaita asatidah guru anu ngajar genate berdasarkan honor gedena honor lamun honor 50 ribu, jeng 20 ribu beda ngajar genate tenuti pekahiji guru adaptif insya Allah nanti percaya adaptif yang kedua ada lagi tipe guru itu selain dia itu demikian iya mah hanya sebatas ngagugurkan kewajiban mekanik ada ke sekolah pas ke sekolah sukan mau persiapan RPP itu dibawa nanti anak LKS abuskan di WC datang ke kelas jangan, lebih kemana nah, wihah bejakkan kemudian oh iya kalau gitu koreken iya tinggalin nah LKS eh, ini kad iya catatnya didian beri kad iya gas gitu teh tungtungan omat ulah ribut lah lamun gas omat ulah ribut kemana kan ditungan kan mekanik mekanik lah pasti mau lalu gitu didian yang ketiga adalah profesional tapi i ari profesional bukan fiil bukan isil tapi infial hasil dari pegawai orang tidak mungkin ada kenyang kalau tidak ada makan orang disebut mu'min itu kalau melaksanakan unsur-unsur kemuminan orang dikatakan wartawan itu kalau kerjanya mewartakan orang yang disebut petani itu kalau kerjanya pertanian kan begitu guru disebut profesional tidak disebut asep guru tidak ada profesional itu bagaimana kerjanya bagaimana tadanya ada enggak ada seorang pakai baju hijau peloreng ada pistol cekudang pak bapak tentaranya itu ada tandanya guru profesional juga begitu ada tandanya tidak aku tidak profesional itu hasil dari kerjaan makanya sekalipun sekarang ditambah dengan bantuan-bantuan dari pemerintah ya bos segala macam tetap ini loyok maloyok ini guru 7-8 ini tebuh 7 balik tebuh 8 padahal bantuan di pemerintah kisah tanpa tujuan pemerintah makanya profesional itu ada ada 11 itu contoh apa tandanya itu atau misalnya daya nawerah pertama kalau ibu-ibu saya percayalah guru yang profesional yang pertama itu dia itu mengerti dan mampu atas pelajaran yang diampuknya kalau dia mengajarkan pelajaran nah dia tahu pelajaran itu paham dengan seutuhnya itu namanya profesional mampu kepada pelajaran yang diampuknya jadi diorang yang diampuknya itu dia mengajarkan bahasa Indonesia di Nusanes balago itu yang diampuknya lain pengalaman akan ngilain ya pengalaman batur dengan kebenaran saru itu pengalaman akan pernah kapung kurte mengulang di negerinya kita mengwakib gitu mengulang di swasta di STMPI mengulang di BPI 60 tidur jam coba kan mungkin paling segera ada 58 Jumaat tidak lewat dia 20 tidur dia dia pre dia mengulang gitu kita diturutan kita cek bahasa Nugus pensiun kita profesional kita tidak begitu mencari ilmu ada seorang cerita guru mengajarkan bahasa Indonesia guru bahasa Indonesia atau guru yang mengajarkan bahasa Indonesia saya mengajarkan bahasa Indonesia hari ente mengajarkan matematik sepanjang tahun kita mengajar matematik 5 tahun pintar matematik diajar 5 tahun saya mengajar matematik yang diajar siapa? yang mengajar siapa? pintarnya matematik hari mana saya mengajarkan buddha mengajarkan bahasa Indonesia begitu mengajar mudah diajarkan bahasa Indonesia pada galibnya di dalam pelampu tempel itu ada minyak buddha galib galib itu apa? bingung guru galib itu kira-kira temuan nanti pertemuan yang akan datang saya jelaskan itu ada tidak tidak dikat 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 aduh piraku galib itu kalian kan tahu lampu tempel ini kan ada corongnya di bawah itu kan ada minyak itu yang disebut galib subhanallah nah ulah guru gitu yang kedua yang kedua guru profesional itu ditandai dengan antusias terhadap pelajarannya selain menguasai bahannya antusias nah ini antusias aduh sebarang nol giroh merinya tadi gini semangat yang tinggi terhadap pelajarannya itu tugasnya itu begitu girohnya tinggi aduh mah adetnya poin naunnya poin salas poin kemisnya nah ayah naun bapak ngelihat gue lisa ngelihat ayah ngira ngajar cendaya tadi alidhar nasiri aduh aduh kamu di kemis ayah nagis kemis beri galib galib nah profesional mak sanes fiil sanes isim infial baru disebut profesional kalau merasa giroh saya dulu waktu mimpin sebuah sekolah SMA ayah guru etama enggak binten salah saya terhadir alasan ada keperluan sakit gitu mungkin salah saya mending keperluan mending sakit kebetulan saya rumah daya kolot kemudian tugas di banyaran kebetulan hari itu sakit pas dia 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 salam itu mutik mutik masalah kita alhamdulillah aku gitu gimana aku di bijaksana pimpinan dengan cara bagaimana dari dari ngajar dari seni mimpin dia gero sumanget aduh bagian ngajar tapi iya ayo ayo ngonang ngaji ayo alasan bisa budak terlantar ayo namun budak orang mimpin sekolah hanya cukup dengan sepanduk itu tidak cukup kalau kalau pasang sepanduk kurang 10 meter sudah sepanduk lain tapi promosi dengan mulut ke mulut aduh saya masuk gemak nyakolakan di dunia anurte nah sepanduk sepanduk makanya ini mohon kepada rekan sampai sekarang saya suka ikut juga mengajar untuk dinia minimal orang makanya saya kalau berteman kira-kira sahaan sholatna dinten ini lima kali oh ngacung ayo nunggu ngacung kurang ulah mana bohong ulah oh gitu lima mohon pak abdi lima oh mohon mung asarung kunya sarang subuh mohon jenap hilang di komentar bisa ngaji saja orang tua bisa saya menyaksikan ada sebuah SD di di kalangan kita itu setengah semester ini sudah hafal anaba sudah hafal anaziah sudah hafal abasa takwir sudah hafal itu itu nilai jual kita juga harus demikian nilai jualnya apa siapa bagi guru yang profesional giroh mengajarnya itu tinggi kurang adoneng meneng ayat tupang roti ya contohan giroh totet totet roti roti totet roti ke komplekte sore hari dia pulang ketika pulang anak nangis neng kunah nangis pak abis itu di asal ngiring ulangan umum kunah usah kekeng nak apaan tiusah sisanya dibayar etama amok lain amok kak asatid amok kepada diri sendiri mengapa saya tidak mampu mengumpulkan guang bakal dibayar giroh etama mencari uang untuk tiga bulan ini biasanya berangkat pukul 8 pukul 7 sudah berangkat totet roti roti ulang biasanya pukul 4 5 sudah banyak besoknya lebih giat lagi hari yang ketiga lebih semangat lagi tapi Allah menakdirkan sanes menuju totet roti roti ditubuk mobil jatuh ternyata di sudut disitu ada warung ayah luker ngarobrol nyalamper ke nanya ada apa ada rasa hijau ada rasa pisah ada rasa kacang kenapa jawaban semacam itu coba biru itu kade ulang elef tukang roti asak itu ya lah oh iya oh ijide sinopsis kalau sinopsis tipe guru sinopsis itu adalah guru selain profesional dibarengi dengan keikhlasan itu sekalipun dalam SK tidak ada nominal yang tercantum tapi sinopsis guru itu dia mengajar sesuai dan ikhlas itu kan aduh ini asatib semua ikhlas itu kan bukan holaso asal memang holaso yang dijadikan anutadina intransitif menjadi transitif asalnya lajim dijadikan mutaadi kalau dalam bahasa manusia intransitif menjadi transitif seperti bergerak kalau dijadikan harus ada objek harus diawali dengan awalan me dan akhirankan itu kan begitu pulang tidak ada objek tapi memulangkan me akhirankan dalam bahasa arab itu bisa dengan alif di awalnya atau dengan apa dengan tasjid yuharriku asalnya haroka holaso jernih tapi upemi ahlaso artinya kan menjernihkan kalau menjernihkan artinya asalnya kiruh ayat saya segelas kiruh disimpan jadi jernih artinya menjernihkan aduh 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 di madrasa dengan di pasien kalau sabun sabun cukup tapi karena menjernihkan dipaksa jadi ridho ikhlas itu jangan ditunggu harus dijemput ah kewe solat dengan ikhlas tidak 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 bagian 500 baik ikhlas begitu ikhlas dipaksa dan keaya jalma misalkan ayah sholat keaya orang bersodakoh rasa lebarnya ayah orang sholat rasa malesnya ada kenapa karena dipaksakan itu dan jadi neganya rantai kusabab ayah tantangan persib ngelawan surabaya yuk ngelawan yuk ngelawan tapi persib bisa memasukkan satu kosong itu nikmat jadi kalau sinopsi gitu selain profesional itu ada apa dibarengi dengan keihlasan kembaya dina es kaya daya Allah lah hati hadirin dahimah Allah keihdi akan amanat insyaAllah dalam ini pertama adalah mengutip yang tadi tidak disebutkan bahwa harus ada perubahan tadi saya titipkan kepada pimpinan cabang mudah-mudahan dengan ada SK ini adalah ada perubahan yang positif di dalam hadis dikatakan disebut robih orang yang bahagia itu beruntung itu barang siapa yang nilainya lebih bagus dari hari-hari sebelumnya bahwa robih itu adalah orang yang bahagia kalau kemarin misalkan ngajar ah yang nama gesdi lantik gesdi punya nomor pasantren saya itu ulas saru barang siapa yang nilainya itu sama saja dengan hari-hari sebelumnya memeh dilantik memeh punya nomor dan sebelumnya nomor saru makbunun maka itu tidak tertipu tertipu dan yang terakhir bahwa malunun barang siapa yang nilainya nanti sama saja atau lebih jelek dari sebelumnya memeh kurang dia jadi guru memeh dilantik memeh punya nomor absen dengan lima gitu nah ariges dilantik namahan segedik jadi tiupuluh sebulan ah etama malunun terlak nah begitu insyaallah profesional man kanayu hairu min asih bahwa robihun kita termasuk orang-orang yang yang kedua yakinkan bahwa pendidikan sekarang itu ibarat kita itu mempunyai perusahaan mempunyai perusahaan berhasil dan tidaknya berharga dan tidaknya dibeli jebuten aku masyarakat ku konsumen yaitu apa tadi masyarakat orang tua pemerintah dunia usaha itu adalah konsumen kita mereka pada membeli pada kita yang ketiga bahwa di dalam mengelola pendidikan sekalipun mungkin teori namah nuka baca ku akan ngurus sakolat tebule cemayi tapi kita sejahtera kenela guru lamun sejahtera guru otomatis guru nate rajin upami guru nate rajin otomatis murid nate pinter upami murid nate pinter otomatis diminta berapapun dia akan memberi teori kalau akan ditaruhkan sif dimana hal abang alam itu malah di pinggiran cabang gitu nah gitu jadi sobat kalau misalkan guru tidak sejahtera otomatis menden angkat oke mau rajin ke sekolah lamun tengok nate pinter karena jarang ke sekolah otomatis dia itu murid murid bodoh kalau bodoh murid diminta SPP kita ke rumah makanya pasantin maya gitu ah gitu cek diorima kemudian yang terakhir tadi kepala sekolah mempunyai kompetensi kompetensi adalah pengetahuan keterampilan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam berfikir dan bertindak sehari-hari muncet bahasa urama cing ilmu itu mengudang pada amal kalau tidak irtahala balik lagi mulai manfaat ke orang sadar dan yang terakhir ada beberapa tipe guru dan menjadi jangkauan kita itu ada dua ada input dan output ini dari semua merupakan satu sistem satu keterkaitan yang berdiri sendiri tapi satu salah bertautan untuk apa input dan output namun disebut input 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 itu adalah hasil yang dapat diukur hasil yang dapat diukur kalau saya datang ke sekolah kali hari rata-rata bahasa Indonesia saya 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 upami matematik saya bahasa Indonesia saya upami lugo itu kan jangkade jang sok lemparken lembing ukur jang usad 4,2 itu kan bisa diukur etan namina input hasil yang dapat diukur genap lima budak sok takbir jang Allahu akbar benar hajwa man kibayhi wa uzunaihi summa wa do'a ya da'ul isra ala ya da'ul isra benar itu sok ruku terus ruku walayarfa walayansop muqtadilan ala dohari etan bisa diukur itu namina non input ada yang dimaksud dengan output ah salah output dan outcome sana sih input output tadi mah ya muka doa outcome punten salah biasa saya guru kesalahan itu kadang-kadang murid yang salah tapi sekali waktu ya guru yang benar guru kalau outcome outcome itu nilai yang tidak dapat diukur kalau tadi kan bisa diukur akhirnya mah upami al-idhar jadi kebanggaan masyarakat katapang cilampeni artinya kita itu sudah mempunyai outcome yang tinggi uraqah guru keabdikan artinya kita itu mempunyai outcome yang tinggi sudah ditutup pendidikan terus ayah ngopoh-gopoh usan pun anak cacan lebat badai daftar eh ibu datang ditutup ayah nama usan usan itu kan sekelas cacan dikeramikan kelas kemahal asal katampi pun anak ibu lah pada dikeramikan artinya kita itu mempunyai nilai jual artinya kita itu mempunyai outcome yang tinggi puteratnya dikamanakan alhamdulillah katapi diagidhar belakang balik dimana puteratnya ah daripada ameng kenapa ya kakai dihantan ah itu tidak ada ah dituliskan sama angges-angges assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh